Halo guys, jumpa lagi di Sport Moment Ruben Sanadi, dua kali peluk dan tenangkan pemain persebaya yang diusir wasit Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tak ketinggalan info terbaru dari kami Back kiri Bayangkara FC, Ruben Sanadi rupanya menjadi pemain senior yang dihormati di lapangan Ruben Sanadi baru saja membawa Bayangkara FC kembali ke puncak kelas main Liga 1 Setelah mengalahkan persebaya Surabaya Laga Bayangkara FC kontra persebaya Surabaya yang bertempo tinggi itu ditutup dengan insiden kartu merah Riki Kambuaya Saat menaruh kaki ke perut sang keeper pada masa injuri tem Wasit Jikit Budianto tak ragu mengeluarkan kartu kuning kedua bagi bintang timnas Indonesia di piala AFF 2020 itu Selepas kartu merah itu, Riki Kambuaya segera dipeluk dan ditenangkan oleh Ruben Sanadi, seniornya dari Papua Ruben Sanadi memang dikenal dengan jiwa pemimpin Salah satu momen respect, Ruben terjadi pada pertemuan pertama, Bayangkara FC kontra persebaya pada musim lalu Sama seperti tadi malam, persebaya juga mendapat kartu merah di ujung laga akibat tackle tinggi Riki Rido Saat itu, Ruben Sanadi juga memeluk dan menenangkan Riki Rido yang usianya terpat 14 tahun Dalam dua kesempatan itu, Ruben terlihat meredakan emosi Kambuaya dan Rido Yang barangkali menyesal mendapat kartu merah Ruben kini berusia 35 tahun, mengambil peran sebagai senior Yang meminta pemain yang lebih mudah untuk tak bereaksi berlebihan sesudah insiden di lapangan Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like jika kalian suka, komen, dan share See you next video guys Terima kasih sudah menonton